Perusahaan menghindari kebocoran soal dan joki sejumlah peserta dirazia untuk tidak membawa alat komunikasi saat pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer UNBK tingkat SMP di Kota Cimahi. Sementara itu hari ini merupakan hari ketiga pelaksanaan UNBK terdapat gendala di sebagian sekolah, yakni keterbatasan komputer sehingga pelaksanaan ujian harus dibagi ke dalam tiga sesi. Terima kasih. Di SMP Negeri 5 Cimahi, peserta ujian berjumlah 432 orang. Namun karena terbatasnya sarana komputer, pihak sekolah membagi tiga sesi hingga sore hari untuk pelaksanaan UNBK. Bahwa anak-anak ketika masuk ruangan laboratorium tidak boleh membawa tas atau apapun selain alat tulis. Sehingga kami menyiasatinya seperti apa, karena tetap anak-anak membawa tas. Masa akhirnya kami membuat satu ruangan khusus untuk menyimpan tas tersebut. Sebelumnya masuk ke dalam ruangan, kami melakukan razia karena menghindari anak-anak membawa alat-alat selain alat tulis. Untuk mengantisipasi gangguan teknis termasuk padamnya listrik, pihak sekolah sudah berkoordinasi dengan pihak PLN termasuk menyiapkan mesin genset. Meski bukan lagi sebagai syarat kelulusan, soal UNBK terkoneksi dari Kementerian Pendidikan Nasional.